Yang kedua, kenapa orang susah dapet jodoh? Tidak mau bergaul. Gimana mau ketemu jodoh kalau gak pernah keluar rumah? Tiap hari main game. Ngomong sama temen di Discord. Yang lu gak pernah lihat. Tinggalnya di mana? Belahan dunia mana? Gak pernah kopi darat, gak pernah kenalan gitu. Saya mau kasih tau ya, jodohmu tuh gak bisa nembus tembok kamarmu. Jodoh tuh gak bisa jatuh dari pelafon kamarmu. Kenapa sih susah dapet jodoh? Kata orang jodoh di tangan Tuhan. Tapi usaha di tangan manusia. Ada amin. Yakobus 2 ayat 17 bilang gini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ada orang doa, Tuhan kirim jodoh dong. Bang, bahkan saya tuh kalau lagi doa kesembuhan tuh yang live hari Selasa malam tuh. Gak pernah gak ada yang minta jodoh. Semua minta jodoh. Dan orang-orang tuh kalau ketemu saya. Ci titip dong cariin jodoh gitu ya kan. Tapi kita doain tuh gak dapet-dapet jodoh. Tuh saya juga sedih gitu. Staff-staff di tangan pengharapan sama ichi yang jomblo tuh saya doain. Tuhan tolong kirim jodoh, tolong kirim jodoh. Tapi banyak yang jomblo. Saya juga stres. Tapi memang benar kata Firman. Jodoh itu di tangan Tuhan, yes. Tapi usaha itu di tangan manusia. Iman tanpa tindakan sia-sia. Alasan kenapa orang susah jadi jodoh. Yang pertama. Tidak membuka diri. Tiap kali mau dijodohin, betingkah. Gak usah jodoh-jodohin. Mamahnya mau jodohin, langsung kayak gini. Mama gak perlu jodoh-jodohin saya. Kalau ada temennya yang mau ngenalin, gak usah jodoh-jodohin gue. Kalau kita mau dikenalin, kan suka gak suka urusan belakangan. Yang penting itu buka diri dulu. Nah ada juga gini. Kita kenalin. Eh bro, ini ada cewek. Cakep banget, bayi banget. Gue suka banget anak ini. Lo harus kenalan sama dia gitu ya. Saya kasih fotonya. Tahu gak jawabannya apa? Ini cowok udah umur 40-an. Tapi udah siap married deh. Nah dia gak ada nih malam ini. Sayang ya. Nah, waktu saya kirim foto, tahu gak dia jawab apa? Not my type. Kaya banget. Yang kayak gini gak buka diri. Padahal harusnya berteman aja dulu. Hanya karena gak tertarik, langsung menutup pintu hati gitu. Padahal kan gini. Kalau kamu expect selalu falling in love at the first sight, itu tuh menipu. Karena casing luarnya itu gak menjamin dalamnya seindah luarnya kan. Display itu gak jaminan. Orang perlu kenal, baru bisa sayang. Jadi jangan judge the book by the cover. Kita harusnya udah kenalan dulu aja, berteman dulu aja. Jangan hanya karena not my type. Udah langsung nutup hati. Yang kayak gini ya. Susah cat, dapet jodoh. Susah ya. Yang kemus 4, ayat 3 bilang gini. Atau kamu berdoa juga, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu mu. Kan kita gitu kan. Sukanya yang gue mau, yang gue suka. Dulu saya punya teman, belagu. Gue tuh kalau mau cari cewek ya, gue mau cari yang tinggi. Dia bilang gitu. Dianya tinggi gak? Tebak dong. Kurang. Ceweknya harus tinggi, dia bilang gitu. Rambutnya harus panjang, dia bilang gitu. Terus dia bilang, hidungnya harus mancung. Gue langsung gak suka. Gue langsung tersinggung. Ya kan? Soalnya kalau udah bawa-bawa hidung, saya tersinggung. Hidung harus mancung. Kulit harus putih. Mata harus belok. Ngomongnya gitu. Terus apa ya? Lucu deh. Dia bilang, kalau bisa yang jago main piano. Dia bilang gitu. Gue liatin teman gue ini dari bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Lu aja gak laku-laku, belagu. Udah kalau kita cari jodoh tuh jangan ngejudge orang dari luarnya dulu. Jangan langsung ditolak. Tak kenal maka tak sayang. Ada amin? Kenal dululah. Buka diri. Jangan belagu. Kalau mau dikenalin mama atau papa sama anak temennya. Udah kenalan dulu. Kenal dulu. Baru kita bisa ngejudge. Suka gak ya kita? Jangan hanya lihat kulit luarnya. Kenal dulu dalamnya. Yang kedua. Kenapa orang susah dapet jodoh? Tidak mau bergaul. Gimana mau ketemu jodoh kalau gak pernah keluar rumah. Tiap hari main game. Ngomong sama temen di Discord. Yang lu gak pernah lihat. Tinggal. Tinggalnya dimana. Belahan dunia mana. Gak pernah kopi darat. Gak pernah kenalan gitu. Saya mau kasih tau ya. Jodohmu tuh gak bisa nembus tembok kamarmu. Jodoh tuh gak bisa jatuh dari pelafon kamarmu. Kamu mesti keluar. Making friends. Saya kadang-kadang gemes nih. Sama staff-staff di tangan pengharapan sama Ichi yang masih jomblo. Pulang kerja. Kadang-kadang mereka lembur. Sebagai bos saya senang. Tapi mengingat mereka jomblo saya gak senang. Saya bilang pulang dong. Udah kelar jam kantor. Bentar bu. Nanggung gitu. Ngapain kamu? Pasti ada kerjaan dikit. Saya bilang nanti kamu kalau pulang mau kemana? Pulang bu. Ngapain? Tidur bu. Kapan ketemu Jodoh? Saya bilang gini. Hang out dong sama teman-teman. Contact dong teman-teman kamu. Ngopi dimana? Makan malam dimana ya kan? Ketemu orang. Udah jomblo sukanya menyendiri. Duduk di kafe cari yang kursinya tuh gini. Menghadap tembok. Merenung nasib. Sedih, sedih sendiri. Gitu. Gak mau gaul. Udah gitu baca buku hobinya. Biar dinilai orang pinter. Berintelektual gitu ya. Padahal gini. Kalau kamu pengen ketemu jodoh. Kamu harus bergaul. Saya ini tipe introvert. Yang gak suka gaul. Saya kalau diturun dari mimbar. Di mimbar ini ada urapan cerewet. Tapi turun dari mimbar. Saya kaku banget aslinya. Saya gak nyaman. Kalau ada orang yang saya gak kenal. Datangin saya langsung. Bu Heni, Bu Heni. Boleh foto? Saya maunya you play nice with me. Sopan, pelan, nanyanya. Kalau terlalu agresif. Ada satu orang yang selalu gitu WA saya. Saya gak nyaman banget. Gak nyaman banget. Saya pasti. Saya pasti block. Karena aslinya introvert gitu. Gak suka orang terlalu agresif sama saya. Saya jadi takut gitu. Nah. Orang introvert kayak saya. Itu pasti males keluar rumah. Saya anak rumah banget. Anak rumahan banget. Saya gede di Jakarta. Saya itu hampir gak pernah ke Kemang. Ke Pondok Indah itu terhitung jari. Saya gak pernah kemana-mana. Saya di rumah. All I know is Kalapagading. Anak rumahan. Orang introvert kayak saya bilang. Betah di rumah. Tapi kalau kamu jomblo. You have to go out. Bergaul lah. Kalau diajak temen ngopi. Ikut lah. Kalau diajak temen. Yuk ke gereja ini yuk. Eh yuk ikut gue komsel. Yuk ikut. Karena you need to explore. Harus bangun hubungan. Saya paham. Gak nyaman abu Heni ketemu orang baru. Tapi listen. Kalau kamu pengen ketemu jodoh. Kamu gak bisa diem di rumah. Jodoh itu gak. Datang di dalam mimpimu. Lalu menjelma di hadapanmu. Itu film Korea. Enggak. Enggak gitu. Kamu harus belajar membuka diri. Dan harus belajar bergaul. Yang masih suka. Alasannya sibuk kerja. Sibuk kerja. Sibuk kerja. Yaudah gak usah komplain. Gak punya jodoh. Orang kamu gak pernah bergaul. Kalau yang kerjanya cuma baca buku. Main HP. Duduk di cafe. Kerjanya main HP. Lihat nunduk terus. Lagi mana mau berteman. Cari temen dong. Yang temennya gak banyak. Join Komsel Ichi. Namanya Impact Family.